Amalan ringan penghantar ke surga Jalan menuju surga memang dipenuhi onak dan duri. Akan tetapi, sesungguhnya ada banyak amalan-amalan yang mudah untuk dilakukan. Namun Allah membalasnya dengan ganjaran yang sangat besar sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hambainya. Berikut ini adalah beberapa amalan yang insya Allah ringan untuk diamalkan, namun bisa menghantarkan pelakunya ke surga. Pertama, menuntut ilmu syar'i. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kedua, membaca ayat kursi setiap selesai salat fardhu. Karena Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai salat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Artinya, jika ajal menjemputnya, dia dipastikan akan masuk surga. Ketiga, menyingkirkan gangguan di jalan. Baginda Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, Sungguh aku telah melihat seorang laki-laki mundar-mandir di dalam surga, hanya karena dia menyingkirkan gangguan sebatang pohon di tengah jalan. Keempat, menebarkan salam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah SAW bersabda yang artinya, Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang lain, hubungkanlah sanak keluarga, dan dirikanlah salat ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya engkau akan masuk surga dengan damai. Kelima, menjenguk orang sakit. Ali SAW pernah berkata, Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Tidaklah seorang Muslim menjenguk Muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70 ribu malaikat bersalawat atasnya, memintakan ampun untuknya, hingga ia berada di sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka 70 ribu malaikat bersalawat atasnya, memintakan ampun untuknya, hingga ia berada di pagi hari. Dan ia akan memperoleh buah-buahan yang akan dipetik di dalam surga kelak.